Intro Shalom Senang bisa kembali menyapa bapak ibu saudara-saudara sekalian dalam Renungan Harian Toraya edisi Kamis 19 September 2024 Sebelum kita mulai membaca dan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu kita memohon hikmat dari Tuhan kita berdoa Kami tinggikan dan agungkan Engkau Bapak yang baik Terima kasih masih meminjamkan kami nafas kehidupan sehingga kami boleh menjalani hari baru, hari anugerah Tuhan Sebelum kami memulai aktivitas kami kami rindu dan mencari Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan renungkan Biarlah roh kudusmu bekerja atas hidup kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Pembacaan kita pada hari ini terambil dalam kitab masmur pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6 dibawah judul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Pasik berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang pasik yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemo tetapi yang kesukannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya berhasil bukan demikian orang pasik mereka seperti sekam yang ditiupkan angin sebab itu orang pasik tidak akan tahan dalam penghakiman begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar sebab Tuhan mengenal jalan orang benar tetapi jalan orang pasik menuju kebinasaan amin tema perundungan kita pada hari ini kebahagiaan yang sesungguhnya kebahagiaan yang sesungguhnya semua orang menambahkan hidup bahagia hidup bahagia tentu tidak datang dengan sendirinya tanpa usaha yang mendahulunya ukuran kebahagiaan seseorang seringkali berbeda dengan yang lain hal itu sangat bergantung pada orientasinya masmur ini mengajarkan kebahagiaan yang ditujukan kepada orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang pasik tidak berdiri di jalan orang berdosa tidak duduk dalam kumpulan pencemo'o menyukai taurat Tuhan dan merenungkannya setiap waktu kata berjalan, berdiri, dan duduk tidak menyatakan kehidupan sempurna tanpa dosa hal itu menunjuk kepada keadaan manusia yang tabah mau berbeda jalan dengan orang jahat tidak berpihak pada tujuan bersama dengan orang yang menyimpang dari Tuhan kehidupan yang diberkati diibaratkan seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah bahkan pada musim kering sekalipun sementara itu kebinasaan ditujukan kepada orang pasik yang digambarkan seperti sekam mudah tertiup angin tidak tahan dalam penghakiman tidak betah berada bersama orang benar masmur ini dimulai dengan kata berbahagialah dan diakhiri dengan kata kebinasaan kita disilahkan menentukan pilihan seringkali pikiran kita terjebak mengukur hidup yang diberkati dengan banyaknya harta firman Tuhan ini mengajarkan bahwa hidup yang diberkati berarti menerima anugerah Allah dan melakukan apa yang dikendakinya berkat yang dimiliki berupa sandang pangan dan papan adalah pemberian Tuhan untuk menjamin kelangsungan hidup kita akan tetapi hidup lebih dari semua itu hidup sejati hanya dapat diperoleh jika senantiasa hidup dengan Allah dan terbuka pada pengajarannya amin mari kita berdoa kami bersyukur dan berbahagia karena kami berada dalam perkumpulan orang-orang benar yang senantiasa melakukan kendak Tuhan ajar kami selalu untuk tetap setia di jalan yang benar terlebih kami menjadi berkat bagi banyak orang hari ini Tuhan kami mau membawa pokok doa kami dimana kami selaku warga Tarakan mengalami kondisi cuaca dan udara yang kurang baik kiranya Tuhan menolong kami semua sehingga selalu dalam keadaan yang kuat dan sehat kami mau berdoa buat orang-orang di sekitar kami yang saat ini dalam keadaan berduka baik itu karena musibah yang mereka alami bahkan yang berduka oleh karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi kiranya Tuhan menolong mereka memakai kami anak-anak Tuhan untuk saling menolong dan menghibur jemaat Tuhan yang sedang sakit kiranya Tuhan pulihkan yang saat ini bergumul oleh karena ekonomi kiranya Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami memberkati setiap pekerjaan dan apapun bentuk usaha-usaha kami kiranya dari dalamnya mendatangkan berkat yang asalnya daripada Tuhan jemaat Tuhan yang sedang bersuka cita juga Tuhan sempurnakan sehingga kami semua tidak lupa untukmu selalu mengucap syukur terima kasih Tuhan ini seruan doa kami ampuni salah dan dosa kami sehingga tidak menghalangi doa ini sampai kepadamu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin selamat menikmati